Intro Ya salam kepada seluruh pemirsa CBN dimanapun berada khususnya kepada seluruh anak-anak Ya pada saat ini kami mengundang semua anak-anak untuk berkumpul bersama-sama Kak Yvonne ditemanin oleh Abigail Halo Ya pada saat ini kita akan mendengarkan cerita melalui cerita Alkitab Tapi sebelumnya kita akan berdoa Kita berdoa Bapak di surga, Bapak yang baik Terima kasih oleh karena engkau masih memelihara kami Hingga pada saat ini kami akan siap untuk mendengarkan cerita melalui cerita Alkitab Hadirlah bersama-sama dengan kami, berikanlah kami pengertian Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tanganmu Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Ya pada saat ini kita akan menyanyi lagu tema cerita anak kita yaitu Yesus Cinta Anak-anak Yesus Cinta Anak-anak Dua, tiga Yesus Cinta Anak-anak dan diberkatinya Takkan pernah ditolaknya mereka Janganlah dilarangkan Biar mereka datang semua anak-anak dikasihinya Yesus Cinta Anak-anak Yesus Cinta Anak-anak Di seluruh dunia Hitam, putih, kuning, merah Sama indah baginya Yesus Cinta Anak-anak semua Amin Jadi Yesus mencintai semua Semua anak-anak Yang kulitnya putih Yang kulitnya hitam Yang rambutnya lurus Yang rambutnya keriting Semua Yesus Sayang Semua Yesus mencintai Nah pada saat ini Kita akan mendengarkan cerita melalui Alkitab Dan adik-adik di rumah juga Ambil Alkitabnya Sediakan Alkitabnya di sampingnya Nanti ada ayat yang ingin dibagi Dibagikan Dan kita sama-sama membuka dan membacanya Judul cerita kita saat ini tentang Penabur Seorang penabur Bagaimana dia menaburkan benih Benih-benihnya Ayo Gil Di sini ada seorang 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 apa ini Seorang penabur Seorang penaburnya lagi menaburkan Menaburkan apa ya Benih-benih Benih-benih Yang pertama benih itu jatuh di mana Pinggir jalan Lalu burung-burung Telah memakan Benih-benihnya jatuh di pinggir jalan Kemudian Burungnya Datang Memakan 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 benih Benih itu Jadi benihnya tidak bertumbuh Tidak bertumbuh Kemudian Yang kedua Benih-benihnya jatuh di 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 mana Di Tanah ya Wah jatuh di tanah yang berbatu-batu teman-teman Ini Wah batunya Kemudian Benih itu Dia bertumbuh Tetapi Iya Matahari Matahari lalulah Layu dan mati Wah benihnya jatuh di batu-batu Tetapi oleh karena sinar matahari itu menyengatnya Dia layu dan mati Kemudian yang ketiga Yang ketiga Dia jatuh di Semak-semak Wah jatuhnya di semak-semak ya Lalu Dia Bertumbuh Dan Di Di Oh Dia bertumbuh Tapi dihimpiti oleh semak-semak Jadinya dia Mati Kemudian yang keempat Yang keempat Dia Tadi Tanah yang Bagus Wah Dia Tumbuh Besar Wah Menghasilkan Bubu yang Banyak Wah Coba Tunjukkan Pohonnya Mana Wah Ini dia Adik-adik Di rumah Teman-teman Dia Bertumbuh Yang jatuh Di Di tanah yang bagus Di tanah yang baik itu Dia bertumbuh Menjadi pohon Yang bagus Dan menghasilkan Buah yang Bah Banyak Wah Itu ada buah yang Sudah matang Ada buah yang masih Warna Hijau Jadi itulah perumpamaan Tuhan Tuhan Yesus Beritahukan Pada saat penabur itu Menaburkan beninya Di pinggir Jalan Pinggir jalan Datanglah Burung Iya Datanglah burung-burung Iya Memakan Memakan benih itu Benihnya itu Belum bertumbuh Lalu sudah dimakan Oleh bu Burung Di sini Menceritakan Bagaimana Benih itu Adalah Firman Firman Iya Firman Tuhan Benih itu Adalah Firman Tuhan Kalau Firman Tuhan Itu Kita tidak Taruh Di dalam Pikiran kita Kita tidak Mempraktekannya Maka siapa Yang akan Datang Untuk Mengambil Siapa Yang akan Mencuri Teman-teman Tahu Adik-adik Tahu Siapa Yang mencuri Apigil Setan Datang Mencuri Firman Itu Kalau Kita Tidak Menghidupkannya Kemudian Yang kedua Jatuh Di mana Di tanah Yang Iya Di tanah Yang Berbatu Batu Benih itu Jatuh Di tanah Yang Berbatu Batu Di sini Digambarkan Bagaimana Manusia Menerima Firman Itu Dengan Gembira Dan Suka Cita Tetapi Pada saat Benih itu Mulai Bertumbu Imannya Mulai Bertumbu Datanglah Uji Ujian Datanglah Pencobaan Akhirnya Dia Tidak Berakar Dia Lemah Dan Mati Dia Tidak Tahan Oleh sebab itu Kita harus Kita harus Jatuh Di tanah Yang baik Tetapi Sebelum Ke tanah Yang baik Ada yang Berikut Yang ketiga Yaitu Jatuh Di Semak 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 Dia Jatuh Di Semak Semak Dia Bertumbu Benih ini Bertumbu Tetapi Dia Dihimpit Oleh Semak Semak Itu Sehingga Dia Dia Mati Nah Di sini Manusia Masih penuh Dengan Kekuatiran Apigel Dia Kekuatir Akan Makanannya Manusia Kekuatir Akan Pakaiannya Manusia Kekuatir Hari Kedepannya Dan Akhirnya Dia Dia Kekuatir Dan Dia Tidak Berpegang Teguh Pada Firman Tuhan Dan Yang keempat Tadi Abigel Ceritakan Bahwa Jatuh Di tanah Yang Bagus Di tanah Yang Bagus Ini Dan Dia Bertumbu Firmannya Itu Disimpan Di dalam Hati Dan Pikirannya Sehingga Dia Bertumbu Dan Menghasilkan Buah-buah Yang Baik Buah-buah Yang Banyak Dikatakan Disitu Dia Menghasilkan Ada Yang 30 Kali Lipat Ada Yang 60 Kali Lipat Ada Yang 100 Kali Kali Lipat Wah Jadi Banyak Sekali Dan Berkat-berkat Itu Dia Bisa Bagikan Kepada Orang Kepada Orang Lain Jadi Adik-adik Di rumah Teman-teman Di rumah Biarlah Boleh Menjadi Berkat Bagi Sesama Di Sekolah Di tempat Tinggal Di jalan Dimanapun Adik-adik Berada Bisa menjadi Berkat Dan Jangan lupa Bila mana bertemu Dengan teman-temannya Ceritakanlah Cerita Mengenai Penabur Penabur Matius 13 Matius 13 Ayat 1 Sampai 20 23 Di situ Diceritakan Bagaimana Penabur Benih ini Jadi Adik-adik bisa Mengulanginya Kembali Berulang-ulang Kali Dan Itu Akan Menjadi Kebiasaan Yang Baik Untuk Mempelajari Alkitab Dan Juga Bagi Para Orang Tua Teruslah Memberikan Pelajaran Belajaran Bagi Anak-anaknya Pelajaran Melalui Firman Firman Tuhan Sehingga Mereka Boleh Berakar Mereka Mempunyai Fondasi Yang Teguh Fondasi Di Dalam Yesus Dan Mereka Boleh Bertumbuh Menjadi Anak-anak Yang Baik Anak-anak Penurut Dan Takut Akan Tuhan Karena Pelajaran Alkitab Itu Sangat Penting Sangat Penting Itu Akan Membantu Mengubah Karakter Mengubah Tabiat Anak-anak Menjadi Lebih Lebih Baik Ya Dan Disini Adek-adek Ambil Alkitab Dan Kita Buka Di Dalam Galatia 6 Ayat 7 Galatia 6 Ayat 7 Apa Yang Dikatakan Disitu Dikatakan Galatia 6 Ayat 7 Jangan Sesat Tuhan Tidak Membiarkan Dirinya Dipermainkan Karena Apa Yang Ditabur Orang Itu Juga Yang Akan Dituainya Jadi Kita Sama-sama Mengucapkannya Abigail Ikut Ucapan Kak Ifon Kita Sama-sama Galatia 6 Ayat 7 Jangan Sesat Tuhan Tidak Membiarkan Dirinya Dipermainkan Dipermainkan Karena Apa Yang Ditabur Orang Itu Juga Yang Akan Dituainya Amin Jadi Apa Yang Kita Contohkan Kepada Orang-orang Di Sekeliling Kita Kalau Kita Memberikan Contoh Yang Baik Maka Kita Akan Melihat Bagaimana Orang-orang Itu Juga Akan Berbuat Kebaikan Kepada Sesama Dan Kalau Kita Berbuat Jahat Maka Mereka Juga Akan Melihat Dan Mereka Akan Berbuat Kejahatan Oleh Sebab Itu Biarlah Kita Terus Menjadi Berkat Bagi Orang-orang Di Sekeliling Kita Jadi Adik-adik Di rumah Teruslah Mengingat Firman Tuhan Sehingga Bisa Menghasilkan Buah-buah Yang Baik Dan Berlipat Banda Dan Berkat Itu Akan Dibadikan Kepada Sesama Kita Ya Pada Saat Ini Kita Akan Tutup Cerita Anak Kita Abigiel Kita Berdoa Sudah Selesai Cerita Anak Berkati Anak-anak Semua Yang Sudah Mendengar Mendengarkannya Abigiel Berdoa Terima kasih Untuk Hanya Selanjutnya Kita Sudah Selesai Merimu Amin Selesai Amin Ya Adik-adik Di rumah Terima kasih Sudah Mendengarkan Cerita Anak Kita Pada Saat Ini Kita Akan Berjumpa Lagi Di Kesempatan Yang Berikutnya Dan Tuhan Memberkati Dadah Selesai 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 selamat menikmati